Pemirsa, terima kasih Anda masih di Svinder Today bersama dengan saya, Camar Henda dan juga Yasmin Atania. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SEL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Hakim Pengadilan Tinggi juga menambah pidana denda menjadi 500 juta rupiah, subsidi 4 bulan kerugian penjara dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar dan 30 ribu dolar Amerika. Sidang banding perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SDL, di gelar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selasa siang. Dalam sidang yang dimimpin Hakim Ketua Arta Teresia, Majlis Hakim menjatuhkan vonis dengan memperberat 2 tahun hukuman dari vonis pengadilan timbikor selama 10 tahun. Majlis Hakim juga menambah pidana denda dari semula 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun. Dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. SDL juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 44 miliar rupiah dan 30 ribu dolar Amerika, paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut. Majlis Hakim menilai eks-politikus Partai Nasdem ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah mahukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Rani Sturnusanjaya, INews, melaporkan.